Intro Dalam waktu yang bersamaan, Bupati Batubara Zahir diberi kehormatan untuk menyerahkan 12 bendera pataka untuk dikibarkan di 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Batubara. Bupati Zahir berharap dengan dilantiknya Batak Bersatu di Batubara dapat menyumbangkan pokok pikiran dan saran terbaik untuk memajukan Kabupaten Batubara. Menurut Kapolres Batubara AKBP Robin Simatupang, dengan dilantiknya suku Batak Bersatu dapat menjadi garda terdepan untuk menentang intoleransi dan radikalisme serta menjalin silaturahmi dengan semua etnis yang ada di Batubara. Penyerahan Tunggul Panaluan adalah satu penghargaan tertinggi bagi suku Batak karena pada zamannya yang menyerahkan dan yang menerima tongkat sakti, Tunggul Panaluan adalah para keturunan raja. Ini juga penting diketahui sejarah dari Tunggul Panaluan oleh anak cucu khususnya suku Batak. Ya kemarin tuh hari Sabtu ya, kita melakukan pelantikan KB4 ya, untuk suku Batak yang ada di Kabupaten Batubara. Nah ini organisasi masyarakat yang tujuannya yaitu sosial budaya, tentunya dalam hal sosial budaya ini mereka tahu asal-usul budayanya. Dan kita minta juga KB4 ini menjadi tonggak penggerak khususnya pembangunan di Kabupaten Batubara. Mereka juga harus bisa merangkul semua suku yang ada di Kabupaten Batubara. Setidak-tidaknya mereka juga bisa mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya masyarakat Kabupaten Batubara. Sebagai garda terdepan untuk menolak intoleransi, menolak radikalisme. Waktu kemanda mendadakan Tunggul Panaluan dan Bendera Bataka, bisa sedikit ceritakan makna dari Tunggul Panaluan jadikan? Ya, nah untuk pelantikan itu saya menyerahkan, menyematkan yaitu Tunggul Tunggul Panaluan. Nah ini adalah tongkat sakti di jamannya. Tongkat sakti di jamannya. Nah ini tongkat sakti ini lambang daripada Raja Batak dahulu kalah. Nah yang boleh memegang ini adalah orang-orang tertentu ya dari keturunan Raja. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tribulata TV, Salam Tribulata.